Intro Intro Oke kembali lagi di Bacot Show Semakin bacot Oke Kali ini kita langsung aja nih ya Dari kemarin gue langsung dulu aja ya Ya kali ini gue ngebahas Tentang event lagi ya Tentang event di Jepangan yang paling Gede Kalau menurut aku ya Ini banyak diadil orang Jepang juga Karena memang acara itu terasosiasi sama Orang orang Jepang Ngeblok satu jalanan Bukan satu jalanan, satu kompleks Satu daerah Siapa sih yang gak tau ini Cisai Siapa sih gak tau kok culture yang gak tau ini Cisai Iya disana banyak makan makanan Banyak orang yang bawa apa namanya Mikoshi Iya Cuman sayangnya disana gak pernah Gue gak pernah ngeliat Kalau event itu Enggak kok Kalau event itu berlanjut itu udah jadi lautan manusia dijamin Gak bisa lewat Kita kan mungkin sebagai pengunjung itu Kita tau lah ini seperti apa Tapi kita perlu ngorek nih dari Panitianya langsung nih Jadi orang dalemnya Betul Ini dua narasumber kita Itu dua-duanya Udah sering banget Terlibat dengan Panitianya Cisai Yang satu lagi gue harap lu gak pada bosen Karena dia udah sering banget jadi bintang tamu Gue juga sebenernya bosen sih ngundang dia Abis dia tau segalanya nih Iya gimana ya Ya lu tau lah jadi gini kreatif ya Itu channelnya dia Ya kita langsung panggil aja deh nih ya Ko Ricci silahkan masuk Halo Dia lagi Dia lagi Gue lagi Gue lagi Oke Cik Pertama kali NX saya dibikin Waktu itu gue sama temen-temen dari gue Raikon Itu jadi IO sisi Indonesianya Jadi kita Antara Jepang dan Indonesia itu kerjasama Tapi gue Raikon dan gue waktu itu Hanya di bidang pop culture-nya aja Karena yang di tradisionalnya Harus dipegang sama orang-orang Jepangnya gitu Cuma gue Sampai tahun 2013 Itu 2014 doang sih Setelah itu langsung Udah ada pergantian Manajemen IO juga gitu Oke siap Thank you banget informasinya Nih kita juga kedatangan satu lagi nih Kau ini baru pertama kali ya Dateng ke The Bacot Show Nih kita langsung aja panggil Gue panggilnya mungkin pake nama Nama panggungnya aja kali ya Ntar biar dia jelasin nama aslinya dia itu siapa Siapa sih yang gak tau Cuke kami ya Juge kami Halo Halo Cuke Orang-orang sih bilang Aku Bukan bilang panggilnya aku Juge Juge Ya Juge Karena orang Bandung Nama asli aku sih Rizky Ya Jadi Mening Saya alhamdulillah panggungnya itu Bu Utah Soalnya kalau aksen Chinese Itu kan bilangnya cuke kan Ya betul Harusnya cuke Cuman karena dari Bandung Jadi Juge aja Juge kebanyakan begitu tapi nama asli Rizky jadi biar enak ada Ko Ricci ada Kang Rizky jadi Rizky aja A A boleh oke boleh dikumpulin gak nih Bro Rizky ya A Rizky libat di Rizky saya nih sebagai apa dan sedalam apa tadi kan Ko Ricci udah bilang Ko Ricci dari awal sampai 2014 nah aku startnya di 2013 jadi waktu itu apa yang namanya jabatan berubah-ubah dari 2013 sampai terakhir kemarin 2019 awal dari 2013 sampai 2017 di Pop Culture nah dari 2017 sampai 2019 di General Fair Panitia Indonesia nya keseluruhan lebih ke situ nanti mungkin bisa aku jelasin sambil berjalan aja ya bedanya nanti dari Pop Culture yang cuman sebagian apa aspek aja sampai ke General Fair yang keseluruhan yaudah jadi ntar A A Rizky ngejelasin itu sambil jalan ya jalan di tempat ya jadi jangan duduk ngejelasin aja gue lupa tadi gue tambahin dikit ya oke jadi gue tadi kan EO itu terus gue juga nge-MC gue nge-MC tahun 2010, 2011, 2012, 2013 terus gue absen karena gue ngerjain hal yang lain termasuk jadi Panitia ICGP juga lalu gue nge-MC lagi tahun 2017 dan 2019 semuanya di Pop Culture Pop Culture ya Pop Culture ya ini kalau boleh tahu nama nama EO-nya apa sih? oh kalau yang waktu itu kan sama Ko Ricci, Go Raikon ya setelah itu sebenarnya EO-nya semenjak 2017 itu yang nyenggalain yayasan Eni Cisai Seni dan Budaya nah sebelumnya itu gak ada nama EO-nya paling kita support dari class team jadi dari Bu Emi itu nah sementara kalau Pak Daisei sebagai ketua pelaksananya itu itu lebih kayak independen sih belum ada yayasan waktu itu cuman karena mungkin perlu ada lembaga yang naungin akhirnya 2017 dibentuk yayasan ayah Ko Ricci tahun kenapa sih awal banget Eni Cisai itu berjalan? awal banget itu 2010 2010 itu pertama kali banget sebelumnya itu gara-gara Daisei San selaku ketua panitia Eni Cisai dulunya itu punya tempat di namanya Kuisinbo di FX Mall tantai paling atas nah mereka Kuisinbo FX Mall Kuisinbo itu restaurant bukan? iya restaurant jadi yang satu lantai semuanya tuh food court Jepang-Jepangan semua ya Jepang-Jepangan aku sama Den pernah ya? itu 2009 tuh Daisei San ngadain acara panggil gue Raikon kita bikinin acara Jepang-Jepangan disitu terus Daisei San bilang gimana kalau kita bikin yang lebih gede aku punya tempat tenang aja ternyata di Block M dong 2010 jadilah Eni Cisai itu itu pertama kali ini Cisai muncul nih event di jalan itu langsung bekerja sama Mekles juga ya? belum ada kalau gak salah diceritain mulai adanya 2011 ya Porici ya iya bener tahun berikutnya ya sama sorry gue mau nanya juga dulu ada event di Jepang-Jepangan juga ini gue juga tau dari bini gue ya itu pas tahun berapa tuh lu tau Jalan Wijaya kan? Jalan Wijaya itu karena sempat ditutup untuk acara di Jepangan itu yang bener itu sebenernya tuh itu digantiin sama Eni Cisai ada hubungannya atau enggak? enggak ada jadi yang di Jalan Wijaya itu di perakarsai sama sekolah bahasa Jepang namanya Gakushudo memang ada di Jalan Wijaya itu dan Gakushudo juga sering join ya Porici di Eni Cisai oh gitu seru juga tuh itu sekarang udah gak bisa sayang macet dimana-mana yang ada itu sejak kapan sih di Cisai itu ada kayak lomba haro sekarang tuh oke banget loh menurut aku ya kayak lomba karaoke terus menang ke Jepang terus lomba cosplay yang clash itu terus menang juga perangkilan Indonesia ke Jepang kayaknya bisa ngeharumin nama Indonesia juga gitu kan itu sejak kapan sih? mulai-mulai dan kok yang mencetuskan ide seperti itu tuh siapa? itu Korici tuh yang mulai aku juga kan dulu ke Jepang karena Korici juga wah iya iya kan kok iya berarti ada influence banget ya Cik bikin influence tuh biar gue tuh bisa ke Jepang juga asal siap di Karantina oke deh jadi ide-nya itu awalnya dari Ricci untuk mengadain seperti itu jadi yang 2009 yang di Kuisinbo itu kan dipindah nih dipindah lokasi ke Blok M nah tahun 2010 itu belum ada clash belum ada apa-apa jadi lomba cosplaynya pun masih kontinuitas dari yang 2009 itu yang di Kuisinbo cuma kita bikin namanya Little Tokyo Blok M NCC Cosplay Competition nah setelah itu ibu Emi atau Emi San itu baru punya ide gimana kalau kita bikin satu lomba cosplay yang skalanya nasional cuma waktu itu belum di belum ada di NCC saya tetap ya G ya iya belum belum jadi kles itu masih berupa lomba independen kita sewa tempat sendiri pokoknya semuanya mandiri deh penyisihannya kok yang di NCC saya penyisihannya di NCC saya tapi lomba finalnya di gedung yang lain iya di gedung yang lain iya jadi yang mengembangkan jadi skala nasional itu Emi San iya jadi sebenarnya kalau boleh bilang nih kles itu part of Inichisai ya sekarang ya lahirnya di Inichisai dan itu juga telah melahirkan cosplayer-cosplayer keren ya cosplayer yang udah nasional ya itu berasal dari kles ya ini ini juga juara tiga ini ya apa sih juara satunya udah ada udah ada Rian yang prestasi udah banyak iya sih udah iya cuman waktu itu yang ke WCS itu dari yang kles nambahin dari yang korici setelah lahir kemudian independen mungkin ibu Emi ya karena aku kan belum gabung tuh baru 2013 baru ketemu setelah pulang dari sana tercetuslah penyisihan untuk Indonesia di tahun 2012 nah aku ikut dulu mana ngerti aku gak tau orang Bandung ikutan Inichisai yang ini apaan blok M gitu kan gak tau sama sekali gitu kan masih dari Kabayan ya iya Kabayan bahkan kita sempat ngasar keluar dari Semanggi itu arah mananya gak tau waktu itu pake bis jadi begitu ya di Inichisai ke sana dan seterusnya lanjut sampai sekarang jadi ICGP itu start juga karena kles gitu awalnya yang karaokean juga begitu ya sama iya betul dari WCS juga Anisong iya Anisong World Karaoke Grand Prix Grand Prix maksudnya iya gue masih inget tuh yang anak-anak Jepang eh anak-anak Jepang anak-anak Bandung naik bus telepon-teleponan eh blok M dimana sih blok M keluarnya dimana nih iya terus kemana gitu kan iya nah itu gue sebagai anak Jakarta Selatan ya gue bangga banget waktu itu blok M jadi kenal luas iya orang-orang luar kota akhirnya tau blok M juga gara-gara Enichisai iya sekarang Enichisai tuh kayak dulu aku tuh sempat sempat datengin Enichisai tuh 2010 11 12 terakhir tuh 13 ya itu sampai 13 itu masih ada performer band-band Jepang kan ya sekarang tuh masih ada gak sih apa udah pure orang Jepang dateng buat perform gitu terakhir itu 2015 oh 2015 iya jadi 2010 sampai 2015 setelah itu band pindah ke mini stage 2015 sampai 2017 nah 2017 karena orang udah tambah banyak bikin mini stage itu dibawah di Cika daerahnya Blok M Mall karena ada area nah mulai disana band pertimbangannya kenapa pindah dari pop culture stage karena band gear itu agak susah settingnya jadi kan banyak banget mulai banyak guest-guest dari luar ada yang ya dari mulai cosplayer kemudian idol nah alat band itu pernah ngalangin dan takut karena kabelnya tuh keinjek sama performer yang tanpa alat band nah itu jadi kendala akhirnya dipindahin gitu kita sepakat dan lebih dulu tuh sebelum kita ke pop apa ke Cika stage yang mini stage itu di main stage dulu karena disana ada Kayon Band ada sebagainya macam yang memang gak ada performer cosplaynya nah sempat disana dulu tapi ngatur rundownnya ternyata yang orang main stage agak bingung juga makanya dibikin dua gitu kalau dulu masih ada di pop stage karena mungkin sekarang lebih luas dan lebih banyak lagi masanya makanya jadi dibikin itu juga jadi faktor yang mempengaruhi tapi memang band-band di Jepangan tetap selalu ada apa namanya ada keterlibatan karena orang-orang Jepangnya juga terutama dari yang Kayon Band suka pengen adain gitu temen-temen yang band supaya nampil Eni Cisai seringnya gitu oke gue ada pertanyaan nih soal Eni Cisai lagi ya ini boleh dijawab dua-duanya ntar dua-duanya dijawab lah tantangan terberat kalian ya pada saat ngejalanin Eni Cisai itu apa mungkin kendalanya deh tantangan terberatnya tuh kendalanya apa gimana itu apa gue ada beberapa gue ada beberapa yang pertama kendala bahasa yang pasti ya karena mereka kan jadi kan Panitia Cisai itu terbagi dua yang Indonesia sama yang Jepang nah yang Jepang ini namanya orang Jepang ketemu orang Jepang pasti lebih nyaman lebih gampang bicara bahasa Jepang terus kadang-kadang mereka juga gak bisa ada waktunya untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kita yang pasrah-pasrah aja gitu ini ngomongin apa sih ngomongin gue ya gitu kan atau ngomongin gue Geya gitu nanti kita cuma tahu di ujung meeting doang padahal kita harus ikut meeting dari awal ya Geya ya betul ikut meeting dari awal bengong-bengong gak jelas cuma tahu kesimpulannya di akhir terus yang kedua kalau gue pribadi ruangan meeting mereka itu selalu di tempat yang ber AC dan full rokok jadi gue kan berokok pasif jadi itu udah kayak apa ya trauma tiap tahun gitu waduh gue harus mulangin masuk ke ruangan ini lagi di kepung asap rokok lagi pulang gue sakit kepala gitu jadi setiap tahun gue ada trauma sendiri masalah itu terus yang ketiga soal ini etos kerja orang Jepang yang begitu ketat dengan scheduling dan orang kita yang begitu santai dengan scheduling itu sering banget jadi masalah sering banget jadi bahan berantem di lapangan gitu sih itu kalau dari sisi gue nah kalau dari sisi sugi gimana karena kalau aku kan ada dua job desk ya pertama di pop culture karena pop culture itu beneran kayak gak nyentuh wilayah yang sebenarnya ada sisi yang aku sendiri baru kenal di tahun 2017 jadi NG saya itu kan di blok M nya kan ya nah di blok M itu jelas ada penguasa lokal nah penguasa lokal ini kalau bisa dibilang pihak pemerintah itu yang memang jadi beban itu adalah komunikasi antara pihak lokal bukan cuman panitia ya karena kalau panitia udah 100% meskipun etos kerja kurang ya korici seperti yang korici bilang tapi sama-sama hatinya NG Cisai tapi kalau pemerintah kita tuh kayak mereka bisa dibilang ambil benefit dari NG Cisai tanpa peduli nah aku tuh ada di tengah-tengahnya dari tahun 2017 sampai 2019 beneran ngelobi soal kebersihan soal izin soal keamanan dan sebagainya dan sebagainya dimana setelah terjun tuh kayak kok pemerintah kita gini banget ya gitu saat orang Jepang itu berpikir ke arah yang positif sedangkan mereka itu berpikir bahwa NG Cisai itu hanya sebatas agenda tahunan untuk benefit mereka karena ya bener tadi kalau sekarang panitia begitu dikasih langkah misalkan harus ABC walaupun lambat jalan tapi kalau ini enggak seolah mereka tuh ya kalian yang butuh kejar kita dong begitu jadi beratnya itu saat di General Fair ini bener-bener kayak apa ya kita mah bikin NG Cisai ibaratnya buang uang mereka tuh cari uang jadi kalau gak ada uang gak jalan itu itu real jadi disini apa namanya ya mungkin karena kita tinggal di Indonesia dan budayanya memang seperti itu dan aku juga begitu tahu kayak gitu tuh emang bener-bener dari dulu awal pun 2010 dijelasin bahwa sebenarnya yang ngadain NG Cisai itu bukan sekedar orang-orang Jepang tapi para pengusaha di Blok M yang tergabung itu Indonesia sama Jepang tapi kebanyakan Indonesia sebenarnya mereka tuh tujuannya memang untuk promosi Blok M supaya bisnisnya berkembang nah tapi disini kan ada kalau pengusaha kan keluarin modal balik modal gitu ya tapi kalau government kan gak bicara modal keluar modal balik modal gitu gimana caranya gue dapet apa namanya dapet tanggung dan gue dapet modal juga gitu balik modal juga gitu jadi disini ada ada sisi yang ngagetinnya disana karena kalau di pop culture gak nemu karena nemunya cosplayer anak-anak seneng tau jajan gitu kan tapi kalau udah ngomongin kriminalnya gitu kan copet ada berapa itu tuh udah bumet itu aku sih hambatannya disana karena atas bawah kiri kanan kayaknya kasus itu pernah ke blow up di Facebook yang gak salah ya iya bukan di jadi 2015 memang masalah itu kan udah pernah ke blow up Daisesang yang jadi korban ya bisa dibilang korban gitu waktu itu yang dikisai gak akan ada lagi iya nah waktu itu gak akan ada lagi sampai masuk detik karena itu gak adil gitu ya memang ya mungkin di Jakarta mungkin di Indonesia aku gak tau ya berat banget gitu ngadepin itu cuman perjanjiannya waktu itu gak akan gitu lagi dari pihak governmentnya ya dari pihak governmentnya jadi aku bilang government ini bukan Pemkotnya karena kalau Pemkot itu kayak support selesai udah gitu ya tapi lebih ke lokalnya ini nah waktu itu selesai 2016 itu mulai jalan mulai agak cuek dulu waktu itu Daisesan nah 2017 kebetulan 2017 itu ada namanya Bu Susi Almarhum meninggal karena biasanya dipegang sama Bu Susi nah aku tuh mulai belajar disitu tuh kayak berantem mulu antara lokal sama Bu Susi aku di tengah-tengah gitu kan ini kenapa gitu nah 2018 tuh mulai sama berantem akhirnya aku mikir 2018 ke 2017 tuh kayak aku dilempar-lemparkan ya ini kayaknya harus diakalin deh orang-orang lokal karena ya mereka mah orang biasa ya orang-orang gak gak ngerti dalamnya akhirnya aku tuh kayak coba mengurangi apa namanya istilahnya negosiasi dengan cara yang bikin mereka tuh speechless terus iya-iya juga gitu jadi kayak apa namanya ya yang biasanya harus ngasih duit sekian tanpa jelas gitu ya ini boleh di record boleh enggak akhirnya waktu itu mereka sendiri yang ngancem kalau gitu kita jual per petak aja sekian jadi masuk ke kawasan sekian tak laporin ke dayi sesang aku bilang malah dayi sesang setuju tapi jelas kan jadinya kata dia gitu ya bener gitu kan nah akhirnya 2019 kemarin itu memang dihitung per petak sekian gitu dan uangnya gak cuma satu jidit dua dijit tiga dijit nyampe kesalah itu jadi seperti itu dan ya lebih baik selesai gitu kan dan makanya tahun 2019 pertama selain pihak tadi ya yang punya rumah di blok M juga sebenarnya udah mulai antipati sama Eni Cisai nah antipatinya antipatinya tuh gini mereka tuh saat Eni Cisainya ambil untung tapi setelah selesai kan berantakan dan sebagainya itu tuh jadi kambing hintam gitu gara-gara Eni Cisai nih ini jadi mampet gara-gara Eni Cisainya begini dayi sesang tuh pusing untuk minta izinnya ke mereka personal jadi kalau izin di atas udah gitu ya tapi ke bawahnya tuh gak nyampe nah jadi itu yang capek gitu ngapain di rumah orang bikin-bikin kayak gini kagak dihargain gitu makanya gak pernah mau ada lagi Eni Cisai di blok M pengen pindah gitu yang lebih bisa teratur lebih bisa nyaman gitu gitu sih makanya 2019 itu 10 tahun udah deh gitu jadi udah gak ada di blok M lagi nih gak mau di blok M lagi lebih tepatnya itu kan tadi kenanya kan gak mau di blok M lagi kira-kira kalau misalkan memang pandemi ini berakhir ada Eni Cisai lagi dimana gitu waktu itu Daya Sesang bilang pengen di Senayan ya pengen tapi baru pengen doang pernah juga gimana kalau di Monas nah itu tuh lagi sebenarnya Daya Sesang itu kemarin 2019 karena mulai kayak apa namanya kan Daya Sesang itu lebih ke restoran Jepang gak ke karokenya nah kebetulan waktu itu dikenalin sama ketua paguyuban karoke nah jadi ini balik lagi ke awal 2010 itu dulu yang ngadain adalah restoran Jepang dan Akarin Akarin itu ya bususi Akarin itu asosiasi karoke dan hiburan blok M nah Akarin ini udah gak aktif pindah jadi paguyuban kalau apa namanya 2019 kemarin itu namanya Bu Hana Bu Hana itu ketua aspija asosiasi pengusaha hiburan Jakarta tapi dia di blok M juga pegang nah Daya Sesang kenal sama dia nah nextnya pengen kerjasama sama Bu Hana ini itu Enikisa itu tetap bawa nama blok M tapi gak di blok M gitu nah mau bawanya itu ke Jakarta sekalian nah Bu Hana itu punya komunikasi ke Pemda nah aku gak tahu itu cuman obrolan ketua sama pihak pemerintah yang lebih tinggi lah kasarnya begitu jadi waktu itu begitu sampai sampai ada satu waktu aku ketemu sama orang apa itu namanya TGUPP mereka tuh lagi memperdayakan taman untuk jadi event pengen kerjasama sama Enikisai cuman gak lanjut karena keburu pandemi atau apa ya aku lupa awalnya sih waktu itu sempat juga aku bilang Enikisai di lapangan banteng mungkin gak kan luas ya karena mereka nawarin berbagai taman nah gak buat aku bilang karena ini aja udah 300 lebih gak mungkin kalau di taman-taman Jakarta yang kecil-kecil malah nanti ribet gitu nah ini berarti buat baca terus ya ini kita udah tahu nih kendalanya Enikisai ya kalau dari sisi Korici itu dari segi informasi ya mungkin miskomunikasi karena cara bahasa ya tapi kalau dari A.Rizki alias Cukuk Kamiya itu alasannya karena lokal ya kurang support dari lokal jadi ya Enikisai ini kemungkinan gak akan ada di Blok M lagi tapi ya kita tetep aja lah berharap setelah pandemi akan ada Enikisai lagi karena ya banyak momen-momen memori ya apalagi memori ya kamu bersama oke ya oke ini gue ada pertanyaan lagi terakhir nih ya kalau misalnya yang paling momen paling berkesan banget buat kalian di Enikisai itu apa anak bangun Bini gue mungkin gue take over sekarang sendiri Bini gue anak gue bangun siap oke bye 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 oke yang paling berkesan sekarang gue mau nanya nih lanjut pertanyaan gue tadi boleh dijelaskan yang paling berkesan di Enikisai itu adalah visi dari Daishesang itu itu bikin gue bener-bener kagum dan terharu gitu ya dia sebagai orang Jepang pendatang di Indonesia berbisnis di Indonesia tapi dia punya visi gak hanya untuk mengembangkan dia punya bisnis tapi juga ada peduli terhadap Indonesia nya sendiri terutama Block M dan Jakarta dia dia kepengen banget Block M itu jadi kawasan maju kawasan turis jadi kalau orang ngotur ke Jakarta salah satunya itu harus mampir ke Block M kenapa? karena disana ada semua yang berbau Jepang-Jepangan dari barnya dari restorannya bahkan tadinya dia juga pengen departemen store nya semua itu ada produk Jepangnya jadi bener-bener kayak Little Tokyo perwakilan Tokyo di Jakarta itu ada di Block M nah kenapa sampai orang asing yang punya pikiran kayak gitu itu buat gue tuh teranyuh banget sedangkan kita orang-orang lokal kayaknya Block M yaudah Block M aja gak pengen dikembangin jadi sesuatu yang baru yang bagus gitu sementara orang asing kok bisa punya pikiran seperti itu nah itu bikin gue kagum oke aku nambahin nambahin dari Ko Ricci bener Day Shisang itu punya visi kesana karena 2019 itu sebenernya setelah selesai NIC Shisai ada progres untuk bikin Tori Iget tau kan Tori Iget gerbangnya kuil itu mau bikin di Block M jadi kayak landmarknya Block M itu ada rencana kemarin itu sempet sudah gulir ke Pemkot dan sudah mulai mau dijalanin cuma keburu pandemi itu semoga tahun depan kalau ada waktu kita bisa jalanin nanti bakal ada gerbang Jepang di Block M Insya Allah tapi nuansanya agak betawi dikit ya karena campuran gitu itu rencananya jadi dari MRT kelihatan rencananya begitu kayaknya itu tadi udah pertanyaan terakhir tapi gue mau ada juga nih mungkin ada pesan-pesan gak nih buat ya mungkin para pengunjung NIC Shisai yang mungkin menunggu NIC Shisai mungkin kapan ada lagi nih mungkin ya gimana lah itu dari kalian lah sebagai penyelenggara ya karena gak langsung itu ada pesan-pesan gak? dari Korici apa aku dulu? tadi kan Korici dulu sekarang dari dulu oke kalau dari aku pesan-pesannya karena NIC Shisai itu sebenarnya tidak mati hanya istirahat sebentar itu juga kata Daisesang ya break sebentar istirahat karena capek banget 2019 terus tahun ini ada pandemi juga jadi nambah panjang istirahatnya teman-teman jangan khawatir untuk yang masih kangen sama NIC Shisai tetap semangat dukung NIC Shisai ya mau pindah tempat tetap harus datang kesana rencananya Daisesang itu tahun ini mau bikin acara tribute NIC Shisai yang kecil-kecilan aja supaya spiritnya tetap ada tapi ya karena pandemi gak jadi jadi tunggu aja dan siapin selalu apa namanya ya ya fisik ya seperti tadi Mbak Fitri bilang ya karena NIC Shisai itu pasti padat pasti rame jangan lupa fisik pasti ya makan dulu uang juga perlu bawa persiapan-persiapan lain apalagi kalau cosplayer ya jangan sampai jalan sendiri karena ya itu tadi kalau jalan sendiri itu serem aman sih aman ya gitu ya gak pernah ada kasus penculikan atau apa paling ketinggalan pacar ada pacar di bawah orang gak ada ya pacar di bawah orang gak ada yang ketinggalan pacar atau kehilangan pacar ada pernah lapor nah itu jadi harus bareng-bareng terus sama teman janjian dan saran tadi jangan dateng yang siang-siang banget panas dari jam 11 sampai jam 5 itu udah udah pusing walaupun memang peaknya di tengah itu ya gak better di awal pagi-pagi terus istirahat kejar waktu-waktu yang pas kalau mau kejar paling asik hari kedua yang pas ada kembang api nah itu udah kosong sepi dan 3 lonton kembang api aja paling itu sih kalau dari aku pesannya oke terima kasih bro Rizky kalau dari korinci apa nih penyesan-pesannya nih pesen-pesennya yang selalu gua kumandangin untuk para wibu adalah kalau lu memang bener-bener pencinta budaya Jepang please lah tirulah kebudayaan bersihnya Jepang jangan buang sampah sembarangan mau pindah-pindah tempat pun kalau lu tetap jorok tetap aja gak pindah kelihatannya jadi buanglah sampah pada tempatnya kalau gak ada tempatnya bawa lah kantong kresek buang dulu di kantong kreseknya taruh di tas lu itu kalau lu bener-bener wibu ya kalau lu bener-bener tahu dan paham budaya Jepang tolong ditiru supaya apa supaya memajukan Indonesia juga terus kalau ada teman-teman nih teman-teman bacot show yang nonton ini punya link ke Pemda atau pokoknya ke pemerintahan deh yang bisa melancarkan NG saya ke depannya langsung hubungin suge langsung hubungin suge ya nanti disampaikan dari sesang disampaikan dari sesang gitu ya pokoknya teman-teman saling bantu lah mungkin boleh dipajang nomornya suge disini ya boleh saya ada dari kita untuk kita ya kita pastilah kita semua itu pingin banget ini saya ada lagi dan kita saling support lah baik dari dari pengunjung dari penyelenggara bahkan dari pemerintah itu kita harapkan saling men-support lah karena ini semua yang suka nih yang happy pasti kita semua gak ada yang gak happy disini pasti semuanya happy kok iya kebagian kebagian rejeki juga lah betul gak? betul betul ini gue terima kasih banget sama Ko Ricci dan A.A. Rizky udah mana-mana jangan lupa ya subscribe dan like channel kita ini juga channelnya jadi gini kreatif punya Ko Ricci mungkin ada yang mau dipromosiin dari Bro Rizky? gak ada yang pasti saya duda nyari cewek juga di sini ini kalau ada yang udah punya? belum kan? udah udah ada udah ada tapi rahasia iya gak akan pagi-pagi nanti aja gue aja yang promosiin oh iya itu juga Ko Ricci juga lagi mencari mencari Cinderella yang hilang juga asik boleh sepatunya udah ada kok sepatunya udah ada kriteria khusus gak? aduh gak enak lah oke bisa langsung aja ke Ko Ricci nya ya oke kalau gitu gue pamit dulu thank you banget buat para penonton ya stay safe ya semua oke gue Caca Setiva di sini mohon diri sampai jumpa salam bacot show semakin bacot semakin asoy semakin asoy semakin asoy bye bye